Kak, Bang, ini bahan-bahannya ya untuk bikin bimsun? Ya, ini campuran adonan tepung kita. Jadi kita pakai 3 merek, Gunung Agong, Pak Tani Gunung, sama yang hijau ini mereknya TM. Kenapa kita pakai 3 merek ini, dari ketiga merek ini ternyata setelah kita riset itu mereka itu punya tekstur beda-beda. Jadi kenapa, ini harganya pun masing-masing beda semua ini, walaupun sama-sama tapioka, gunung gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dari ketiga ini, ini dalam satu adonan kan kita campur semua nih. Kalau misalnya kita cuma pakai ini doang, atau yang merah doang, atau yang hijau doang, itu rasanya beda. Makanya sekenapa kita sampai pakai yang tiga ini, berapa gram ini? Itu 500 gram. Kalau ini? Sama, 500 gram semua. Kalau ini mikanya ukuran berapa, Kak? Itu mikanya 1A ya, ukurannya panjang lelibarnya 22 cm. Langsung dimasukin gitu ya? Iya, ini udah langsung dicampur semua dulu. Ntar baru di situ. Itu apanya tuh? Ini bumbunya ada campuran bawang putih, ada ini. Pokoknya semuanya udah minyak-minyaknya di sini semua. Garam, gula, apa sekali macam udah. Nah, udah langsung. Mesinnya apa? Mesinnya apa? Mesinnya apa? Mesinnya apa ya? Lupa tuh. Ini mesinnya sebenarnya mesin buat ini buat cilok. Buat adonan cilok sebenarnya. Cuman buat ini juga bisa. Ini wortel. Ini wortel. Nah, jadi campurannya cuma wortel sama ada tepung maizena di sini. Dikit. Cuman itu. Ini rata itu ya? Iya, rata. Kalau begini lebih enak. Ini cepet terus itu apa namanya rata. Kalau pakai manual kan pegel. Tangannya nggak bisa. Sagu. Pake sagu. Sagu kalau ini. Nah, yang Tapioca ini. Jadi kita ada campuran sagu sama Tapioca. Sagunya biar kenyal. Iya. Kalau Tapioca kan itu biar padat. Ini sagu lagi. Ini sagu lagi. Tapioca. Jadi sagunya satu. Tapiokanya dua. Oh, perpanyakan. Ini. Satu setengah kilo. Eh, setengah kilo sagu. Satu kilo Tapioca. Ini jaging ayam. Iya, ayam giling kasar sama halus. Kita pakai dua macam. Teksturnya satu. Satu apa yang separoh kasar, separoh halus. Biar masih ada tekstur jagingnya. Ini tidak keras. Ya. Iya. Jadi kalau pad. Kadang kan orang kalau halus semua kan. Kadang dikirakan. Oh, ini apa namanya. Tepung semua. Jadi kalau ada campuran daging yang tebal kan. Oh, ini gigit daging. Gak berarti ada dagingnya. Ini sekali pad. Ini sekali pad. Sini apa yang dilan? Ini. Ntar hasilnya jadi enam. Tujuh kilo. Iya. Enam sampai tujuh kilo. Sampai halus. Sampai halus. Sampai kecampur. Biar. 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 Bentar. Nah. Ini yang terakhir. Biar. 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 itu menyawicin. Yang terakhir itu menyawicin. Yang begini. Semuanya beli. Tengah ngambur aja ya. Tengah kita. Bikin takarannya aja sih. Ini. Kalau gini. Kan harus dibantu pinggirnya. Karena. Dia pinggirnya nggak ini. Nggak sampai. Ini nggak dikasiak? Nggak. Nggak pakai air. karena kita eh kan sebelum ini dagingnya di giling itu kita harus cuci dulu jadi ntar ada kandungan airnya dikit kalau udah dicuci nah udah siap ini nggak paling cuman 5-10 menit kalau udah 10 menit itu udah kecampur banget nih biasanya kalau mau cepet itu lima menit udah cuman kan biar bumbunya bener-bener campur kalau awalnya tuh masih manual manual terus selang setengah tahun beli ini nyoba pakai ini udah akhirnya sekarang karena kan setiap hari kita luk produksi ini tiga kali nih Jadi kalau manual tiga kali yang capek juga ini tiga kali ini dia kali jadi 21 kilo setiap hari dari awal kalau yang pertama itu kita cuman bikin kilo karena segelanya saya sendiri yang bikin kan maksudnya satu adonan dia sendiri sekarang pakai karyawan jadinya tiga tiga adonan gini sehari kalau misalnya karyawannya cuman satu pakai dua kalau kedua karyawan pakai dua tiga sih udah punya dua karyawan ya udah ini tinggal dicetak aja ntar kalau gini kan dia bener-bener kecampur kalau misalnya pakai tangan aduh bener-bener tangannya nggak kuat jadi kita nih cuman campuran kayak gini aja sih enggak ada lagi selesai tinggal dicetak aja ntar jadi udah kecampur udah lagi tinggal dicetak ntar ini tinggal diangkat Bu ya Iya tinggal diangkat terus cetak diangkat semen kalau udah ini kan tinggal dicetak aja ntar diaduk biar ini kecampur bener-bener diangkat campurannya cuman wortel sama tepung jadi yang sayurannya cuman wortel dah siap cetak siap dicetak ya Iya Pak kalau ini banyak apanya ini dari terigu terigu itu bikin sendiri ya bikin sendiri jadi kulitnya sekarang kita bikin sendiri kalau dulu beli Nah untuk menghemat budget sama lebih apa namanya komposisinya kan kita juga tahu tuh kalau bikin sendiri karena sekarang udah itu berapa gram tuh 28 28 tinggal tinggal di aja kalau udah jadi kayak gini udah tinggal di kasih topping ntar baru dikukus jadi yang lama tuh ngepasinnya kayak gini nih nih pertama bikin ada kesulitan nggak ada Oh banyak kalau kesulitan banyak banget yaitu kadang rasanya nggak pas dia yang asin ada yang pokoknya komposisinya malah kadang kurang pas rasanya gitu kan namanya yang yang makan banyak orang kan beda-beda itu kan jadi kadang menurut kita udah pas nih eh tiba-tiba ada Oh ini kurang ini kurang ini ya udah jadi dari sekian banyak komentar dari yang beli itu kita tampung tuh dan terus kita coba perbaiki-perbaiki hari ini sekarang ah ya kalau dibilang pasti masih ada sih masih ada aja satu-dua orang yang katanya ya kurang inilah kurang ini cuman kita bersyukurnya sih udah banyak yang lebih nerima kalau ini banyak apa aja nih kalau dari bahan dasarnya kita ayam jadi kita cuman pakai ayam aja cuman kita ayamnya ada dua dua itu tuh kan ada yang kita giling halus sama giling kasar nah terus sama campurannya sayurannya wortel tuh selainnya yaitu bumbu-bumbu aja sih biasanya kalau sehari bikin berapa ribu beropis kalau sehari itu tergantung karyawan jadi kalau misalnya karyawannya dua itu seribu bis dapat seribu bis sehari kalau misalnya cuman satu itu dapatnya 650 sehari nih apa namanya ya awalnya kita bikin kayak gini ya itu dulu gara-gara COVID-19 jadi pas COVID itu kan suami kan kerjanya masih kerja cuman apa namanya gajinya enggak full dipotong berapa persen gitu karena kita terus mikir mau bikin usaha apa terus kebetulan anak saya kan suka nih suka dimsam kita sering beli terus lama-lama saya belajar tuh bikin dari dari YouTube bikin kalau belikan mahal tuh lumayan satunya 3500 biasa anak-anak saya tuh sekali makan tuh 4-5 kalau beli itu pun kurang akhirnya yaudahlah bikin sendiri karena kan di rumah nggak ada kegiatan ya udah bikin sendiri bikin kok enak terus lama-lama kepikiran apa kita bikin usaha dim sama aja yang frozen terus ya udah kita mulai dari situ mulai bikin belajar-belajar itu dulu sebulan tuh ada sebulanan belajar setiap hari tuh bikin jadi kita beli daging tuh sekilo terus dibagi-bagi empat tuh jadi sekali kita sekali trail itu satu seperempat kilo gitu kan nyoba Oh ini belum kepas juga belum nyoba-nyoba terus akhirnya pas udah dua pulanan nyoba itu udah dapat yang pas terus kita juga nyoba ke tetangga kasih tetangga enak enggak Oh enak ya udah 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 bisa dijual ya udah dari situlah kita mulai di akhir 2020 ini yang udah jadi itu masih ya habis proses cetak terus kisah kasih topping habis tuh kita masukin ke kukusan ya kita masukin mau dikukus ya ya dikukus selama 45 menit kurang lebih berapa tunggu kita biasa ini tiga-tiga tunggu karena kalau terlalu tinggi takutnya yang paling atas itu kurang matang ini pun kita balik-balik jadi 15 menit kita balik lagi yang bawah ke atas yang atas jadi ke bawah gitu kukusan ini kukusannya kalau nggak salah 32 ya eh 45 sorry 45-55 itu saya nggak lupa berapa lama kurang lebih 45 menit tinggal tunggu matang ya masih tinggal tunggu matang ya wah matang ya ya ini kalau udah matang kita angkat kita angkat kalau udah matang sudah 45 menit ya kita angkat diamin dulu di sini di sini biar dia enggak terlalu panas sudah kalau panas-panas di packing di mika nanti takut mikanya jadi ini jadi nunggu sampai dingin ya ya tapi nggak dingin banget sih udah anget-anget gitu udah bisa kita pakai kalau masuk freezer kita agak lama kita diamin di situ mungkin ada setengah harian gitu baru udah agak sorean kita masukin ke freezer tapi kalau langsung masuk freezer nanti serisarnya nggak bisa kerja maksimal kalau kondisinya masih anget nah ini udah yang kita mikain nih jadi tadi udah habis dari kukus terus kita diemin agar biar agak dingin terus kita packing nih di mika-mika seperti ini satu mika ini isinya 50 pieces kita rasanya ini ada topinya ada krep ada smoked beef ada keju wortel jamur sama sosis biasanya tapi sosial lagi habis nih satu mika kita jual itu Rp90.000 Rp90.000 Rp50.000 hitungannya satu pieces ini 1800 tapi kalau reseller kita tuh kadang-kadang mereka jualannya tuh kan mereka repacking lagi tuh ukuran di apa di packing kecil-kecil isi 8 atau isi 10 itu mereka jualnya ada yang satu satu pieces itu bisa ada Rp2.500 Rp3.000 bahkan ada yang sampai pernah jual Rp3.500 ya baru teman-teman yang buat teman-teman yang baru ingin memulai usaha atau baru terbersih nih pikiran Pak usaha apa ya gitu itu ya paling kalau dari pengalaman saya yang penting lakukan aja ya udah jualan aja karena prinsip saya kalau yang namanya orang jualan itu pasti ada yang beli berarti kita di sini kita lihat di pasar lah di pasar tradisional gitu itu banyak banget yang jualan sayur apa-apa berderet jualan sayur mereka itu pasti laku nggak mungkin dalam satu lapak itu nggak ada yang laku sama sekali pasti ada yang ngebeli karena ya istilahnya udah ada yang ngatur ya rezeki ya pasti ada yang customer ini ini ternyata dia pengen yang Lapa A customer B pengen Lapa C jadi mereka udah ada pembelian masing-masing yang penting kalau mau usaha ya udah lakukan aja eh langsung yang 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 ingin dijual itu apa lakukan riset dulu sekiranya udah yakin dengan produknya udah langsung jualan aja apalagi sekarang jaman online ya untuk jualan di platform online udah banyak sekali opsinya jadi semakin dipermudah ya sebenarnya untuk para UMKM seperti kita ini untuk bisa memulai usaha yang penting fokus pada satu titik lama-lama pasti bisa dibesan itu sih